Hasil pemetaan daerah rawan krisis air bersih didapati ada sebanyak 32 desa di 9 kecamatan yang akan kesulitan mendapat air bersih saat musim kemarau ini. Dari 32 desa tersebut terdapat lebih dari 37.000 kakak dengan 127.731 jiwa yang berstatus kering kritis. Sesuai arahan bupati, bagi daerah yang membutuhkan pasokan air bersih diharapkan mengajukan permohonan pada BWD untuk permintaan dropping melalui pemerintah desa setempat. Diakuinya daerah yang sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau ini kebanyakan berada di daerah perbukitan yang memang secara geografis merupakan perbukitan kapur. Pemkap Ngawi juga terus mengintervensi dengan pembuatan jaringan sistem pengelolaan air minum dan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Sehingga untuk desa yang mengalami krisis air bersih tahun ini semakin berkurang dari sebelumnya ada 44 desa di tahun 2022. Kita pendataan ulang yang kemarin itu 32 desa tertak pada 9 kejamatan. Jadi upaya-upaya yang kita laksanakan ketika itu kita sudah menyiapkan untuk seperti tanki air, seperti armada-armada itu. Jadi kalau ada permintaan dari desa, desanya itu harus membuat permintaan mas. Permintaan, jadi permintaan program air bersih. Itu kita tinggal lanjutin. Jadi begitu ada yang meminta, kita tinggal lanjutin. Sementara saat ini sejumlah warga di Ngawi yang mulai mengalami krisis air bersih masih memanfaatkan beli atau sumber air yang ada di masing-masing desa. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.